selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya jadi selamat pagi untuk teman-teman semua ya yang menyaksikan video ini jadi pada pagi hari ini video ini akan membahas tentang konsep bisnis digital dan teknologi keuangan jadi video ini memang khusus dibuat untuk mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan ya yang semester ini kebetulan saya sebagai pengajarnya jadi karena kita masih masa pandemi maka video ini kita pergunakan sebagai video pembelajaran ya untuk mengenal apa itu konsep bisnis digital dan teknologi keuangan jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin tahu apa itu bisnis digital dan teknologi keuangan jadi pada video kali ini kita hanya membahas dulu atau mengenal dulu apa itu bisnis digital dan teknologi keuangan atau orang-orang menyebutnya dengan financial technology atau fintech seperti itu oke kita mulai saja video kali ini ya oke jadi sebelum kita mengenal apa itu bisnis digital dan teknologi keuangan saya menemukan satu video yang menarik ya dari Agung Hapsah yang membahas tentang fintech jadi di video ini itu dibuat Februari 2020 ya itu dengan sangat baik menjelaskan tentang asal mula dari fintech finansial teknologi atau teknologi finansial kemudian kenapa fintech itu dibuat praktek fintech itu seperti apa di Indonesia dan apa dampak dari finansial teknologi bagi masyarakat jadi sebenarnya video ini itu ada tiga hal yang dibahas yang pertama adalah mengapa ada finansial teknologi kemudian bagaimana cara kerja dari finansial teknologi dan yang ketiga itu adalah apa dampak yang diberikan oleh finansial teknologi kepada seluruh masyarakat jadi teman-teman sebelum belajar tentang konsep ini saya sarankan untuk menonton dulu video dari Agung Hapsah ini ya yang berjudul dengan fintech jadi tautan dari video ini akan saya taruh di deskripsi di bawah oke nah kemudian yang saya sarankan juga untuk video ditonton itu kembali lagi dari Agung Hapsah ya tentang judulnya itu adalah robot lebih pintar daripada manusia seperti itu jadi kita sekarang belajar tentang metakuliah bisnis digital dan teknologi keuangan nah tentu kita belajar tentang teknologi bagaimana peran teknologi dalam dunia bisnis dan bagaimana peran teknologi dalam sisi keuangan nah yang paling penting dalam perkembangan teknologi itu kan ada istilahnya misalkan artificial intelligence kecerdasan buatan nah kecerdasan buatan itu yang juga akan kita bahas dalam konsep bisnis digital dan teknologi keuangan ini nah misalkan implementasi dari artificial intelligence itu misalkan saat kita membeli barang secara online atau secara daring maka barang-barang rujukan atau referensi yang muncul pada e-commerce itu itu biasanya adalah barang-barang yang sudah kita beli terlebih dahulu ya jadi mereka menyimpan histori dari barang-barang yang kita beli dan ketika kita ingin membeli barang lagi mereka merekomendasikan sesuatu seperti itu nah itulah ciri kerja ciri dari kerja dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang apa itu konsep fintech kemudian apa itu artificial intelligence dan bagaimana mereka bekerja untuk bisnis digital dan teknologi finansial silahkan tonton dahulu dua video ini ya jadi videonya sedikah sangat menarik setelah itu di video berikutnya saya akan baru akan membahas lebih dalam tentang apa itu bisnis digital dan teknologi keuangan jadi video kali ini kita hanya mengenal saja dulu apa itu bisnis digital dan teknologi keuangan nanti untuk tautan videonya juga akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah Oke sekarang apa itu bisnis digital Nah kalau teman-teman pernah mengenal istilah digital marketing ya tahu pemasaran secara digital gitu itu adalah bagian dari bisnis digital sebenarnya kalau sekarang itu bisnis itu kan ada dua jenis ya yaitu bisnis konvensional dan bisnis digital kalau bisnis konvensional itulah bisnis yang terjadi sebelum era internet sebelum era adanya era internet of things misalkan kalau kita mau beli baju gitu kita harus datang ke tokonya Nah itu adalah contoh dari bisnis konvensional secara sederhana tapi kalau sekarang kita masuk ke ranah bisnis digital dimana bisnis konvensional itu sekarang dibantu oleh teknologi misalkan internet jadi kalau kita mau beli baju kita cukup ada di rumah kemudian kita bisa memesan baju secara online secara dari atau kalau kita menjual baju kalau di bisnis konvensional dulu kita itu harus berkeliling menawarkan baju kita atau membuka toko dan seterusnya tapi kalau sekarang toko kita bisa dalam bentuk akun di e-commerce atau kita bisa memasarkan lewat media sosial seperti itu jadi sekarang adalah eranya bisnis digital jadi yang membedakan bisnis konvensional dan bisnis digital itu hanya peran teknologi saja secara umum konsepnya sama pemasaran kemudian kita ada produksi kemudian kita ada apa perhitungan persediaan jadi semuanya sama baik di bisnis konvensional maupun di bisnis digital namun yang berbeda di bisnis digital itu adalah kita menggunakan teknologi atau internet atau artificial intelligence atau yang lainnya untuk membantu proses dalam organisasi bisnis yang kita punya kalau teman-teman ingin tahu itu ada namanya asosiasi digital marketing Indonesia ya nanti tautan linknya akan saya taruh juga di kolom deskripsi di bawah jadi asosiasi digital marketing ini berisi tentang artikel-artikel yang sangat menarik yang berhubungan dengan digital marketing jadi kalau teman-teman misalkan sekarang berjualan punya produk misalkan baju kosmetik atau misalkan produk yang lain itu bisa mempergunakan konsep dari digital marketing selain digital marketing itu juga bisa memurahkan biaya marketing kita karena kita misalkan tidak perlu mencetak flyer ya atau misalkan selebaran gitu kita bisa membuat flyernya secara digital kemudian dengan bantuan misalkan teman-teman mengenal istilah SEO ya search engine optimization gitu atau kata kunci kita bisa memasarkan produk kita secara digital nanti digital marketing ini juga akan kita masukkan ke dalam pembahasan mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan ini ya nanti link webnya ini akan saya taruh di kolom deskripsi silahkan dibaca di sini ada beberapa karakter dari bisnis digital ya tentu bisnis digital itu kita tidak perlu toko fisik toko kita bisa kita taruh di HP atau di laptop kemudian pemasaran kita bisa lakukan secara digital bahkan kita sendiri bisa melakukan pemasaran tersebut ya kita membuat konten dalam bentuk video atau dalam bentuk misalkan sederhananya video tiktok seperti itu kemudian kita bisa langsung pasarkan produk kita atau misalkan kita ada konsep endorse dengan selegram atau apa namanya di dunia digital yang sudah terkenal kemudian kita bisa pakai itu nah itu adalah konsep dari salah satu digital marketing yang bagian dari bisnis digital kemudian nanti di bisnis digital ini kita juga mengenal istilah startup ya startup itu adalah perusahaan yang basisnya itu adalah teknologi tapi dia berbasiskan atau jenis operasinya itu beraneka ragam misalkan ada Gojek dulu kita mengenal istilah Gojek ya Gojek itu adalah contoh startup di bidang bisnisnya itu adalah transportasi ada juga yang bilang bisnisnya adalah non transportasi ya padahal itu sebenarnya adalah transportasi dalam tanda petik mereka bergerak di bidang transportasi tapi basisnya adalah menggunakan teknologi atau internet nah itu Gojek itu adalah contoh startup dan nanti kita akan bahas juga seperti apa startup itu kemudian bagaimana cara agar startup itu berkembang dan seterusnya nah disini sudah dijelaskan tentang apa itu bisnis startup ya khususnya di Indonesia kita sudah mengenal banyak ada startup di Indonesia nanti kita akan bahas startup itu seperti apa nah kemudian yang paling penting dari bisnis digital itu tentu adalah pengetahuan ya atau knowledge jadi sebelum teman-teman itu membuka sebuah startup atau belajar bisnis digital tentu harus ada pemahaman dulu harus ada knowledge yang bisa dipahami ya contohnya misalkan materi belajar itu kan sekarang sudah banyak ya tersedia di internet jadi itu bisa ditonton bisa diunduh kemudian dipahami sendiri jadi di masa internet ini internet of things ini kita diminta untuk belajar secara otodidak ya atau secara mandiri jadi kita bisa mempelajari apapun yang kita mau dari internet misalkan dari YouTube dari Instagram atau dari Facebook atau seterusnya jadi knowledge itu sangat penting dalam konsep bisnis digital nah kemudian digitalisasi jadi kita semua harus siap dengan konsep digitalisasi sehingga pekerjaan kita yang konvensional itu bisa dikerjakan secara digital semua misalkan bagaimana kita mencatat laporan keuangan kita sudah harus melakukan menggunakan software ya sekarang meskipun di akutansi kita tidak belajar softwarenya tapi kita belajar membuat maksud saya tapi kita belajar menggunakannya nah kemudian kita harus siap dengan virtualisasi ya misalkan seperti ini sekarang di masa pandemi ini kita bertemu atau kuliah dengan cara virtual seperti ini atau rapat mungkin atau bahkan berkumpul bersama keluarga kita bisa menggunakan metode virtual jadi metode virtual ini sangat efektif dan efisien dalam konsep bisnis digital karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan untuk memesan tiket pesawat jadi cukup dengan kuota internet dengan HP atau dengan laptop kita bisa langsung melakukan virtualisasi dalam bentuk misalkan rapat pertemuan dan seterusnya jadi itu adalah ciri dari bisnis digital ya pertama adalah knowledge kemudian kita perlu kesiapan untuk digitalisasi dan juga untuk virtualisasi bahkan produk kita kita bisa jual dengan bentuk virtual ya misalkan dalam bentuk 3D misalkan atau dalam bentuk ketika itu di download kita bisa konsumen bisa memutar-mutar produknya atau bisa memperbesar untuk melihat produknya sehingga mereka tidak perlu ketukuh untuk melihat produk yang kita jual jadi itu karakteristik dari bisnis digital ada knowledge pengetahuan kemudian digitalisasi dan virtualisasi jadi digitalisasi dan virtualisasi ini kita bisa pakai dalam segala jenis aktivitas organisasi kita terutama pemasaran nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang digital marketing oke itu tadi karakteristik dari bisnis digital ya jadi ini masih pendahuluan nanti di video berikutnya kita akan bahas lagi kemudian kita mengenal istilah sekarang teknologi finansial ini materinya saya dapatkan dari website resmi Bank Indonesia ya tautannya akan saya taruh di kolom deskripsi nanti silahkan dibaca nah apa yang dimaksud dengan finansial teknologi jadi finansial teknologi atau fintech itu adalah gabungan antara jasa keuangan dan teknologi jadi sudah jelas ada dua kata di sana adalah teknologi dan finansial jadi teknologi finansial atau fintech itu adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi jasa keuangan yang dimaksud ini misalkan perbankan pembelian industri besar mereka harus membayar tidak pelangi menggunakan bawa uang cash ya cukup datang ke bank misalkan dengan menggunakan HP atau laptop maka proses transaksi industri itu sudah terjadi atau contoh fintech sederhana misalkan kalau sekarang kita belanja kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang dalam bentuk cash ya jadi kita bisa menggunakan misalkan ufo, gopay, atau dana untuk membeli barang yang kita perlukan jadi itulah contoh sederhana dari finansial teknologi dimana jasa keuangan itu bergambung dengan teknologi untuk membuat sebuah konsep baru yang bernama teknologi finansial sehingga industri keuangan kita sekarang itu bisa bergantung pada teknologi jadi apa itu dasar hukum penyelenggaraan fintech itu sudah bisa dibaca di sini ya kemudian keuntungannya apa, dampaknya seperti apa kemudian tentu saja dampak fintech ini nanti ada dampak positif dan dampak negatif kita nanti akan bahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan fintech ini nah kemudian nanti yang kita harus pelajari juga adalah bagaimana peran pemerintah dalam finansial teknologi ini karena finansial teknologi ini kan begitu banyak dipergunakan oleh masyarakat kemudian dampaknya itu juga sangat besar bagi masyarakat tentu harus ada regulasi atau kebijakan pemerintah yang mengatur tentang fintech ini jangan sampai misalkan nanti ada investasi dalam bentuk digital itu nanti masyarakat menyerahkan uang kemudian uangnya hilang entah kemana jadi itu harus diatur karena sekarang ada banyak penipuan kemudian ada fintech istilahnya peer-to-peer ya mereka menginjamkan modal kita menginjamkan modal tapi belum terdaftar di OJK fintechnya akhirnya uang masyarakat itu hilang jadi jangan sampai seperti itu jadi nanti kita akan pelajari juga selain dampak positif dan negatif dari fintech kita juga akan mempelajari tentang bagaimana peran pemerintah utamanya misalkan Bank Indonesia dan OJK atau Kementerian Keuangan terkait dengan fintech ini seperti itu oke untuk awal misalkan teman-teman bisa menonton dulu ya video dari Agung Haksah tentang fintech ini kemudian bisa ditonton juga video yang kedua robot lebih pintar daripada manusia silahkan ditonton bahwa ternyata robot itu bisa mengalahkan pemain catur yang paling hebat sekalipun dan bisa ditonton video ini kemudian bisa dipelajari tentang karakteristik bisnis digital ya jadi disini ada artikel yang menarik silahkan ditonton dahulu dan kemudian bisa dibaca tentang konsep dari finansial teknologi seperti itu oke demikian video pertama pembelajaran dari mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan ya jadi pada video ini saya ingin memberikan apa ya setelahnya motivasi dan semangat untuk mempelajari bisnis digital dan teknologi keuangan ini dengan lebih baik lagi maksud saya adalah bisnis digital dan teknologi keuangan ini sekarang terat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya apalagi para generasi muda itu setiap hari menerima informasi tentang produk kemudian informasi tentang teknologi yang sangat kuat jadi kita bisa pakai konsep bisnis digital dan teknologi finansial ini dalam kehidupan sehari-hari apalagi untuk mahasiswa dan mahasiswi yang saat ini punya usaha ya jadi bisnis digital dan teknologi keuangan ini sangat kita bisa manfaatkan agar bisnis kita semakin berkembang kita akan lanjutkan video pembelajaran ini di materi berikutnya jadi materi berikutnya akan membahas tentang jenis-jenis fintech kemudian apa itu bisnis digital secara komprehensif kemudian contoh praktek dari fintech dan bisnis digital di Indonesia oke semoga semua dalam keadaan sehat ya demikian video kali ini saya akhiri kita akan bertemu lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih